Kembali lagi bersama kami disini, sesuai dengan janji, Andre akan memberikan tips untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak, yaitu minat membaca untuk anak-anak. Apa tipsnya? Yang pertama, kita harus punya dulu bukunya. Apa yang mau dibaca? Karena kalau kita punya minat, tapi gak ada bukunya, percuma. Jadi carilah, berikan ruang yang nyaman untuk anak dalam membaca. Gak perlu perpustakaan besar, di rumah juga bisa sebetulnya. Siapkan buku-buku yang sesuai dengan umurnya. Jangan umur tiga tahun dikasih TPS. Bisa bisa. Tapi kalau tentunya sih gak baca-baca. Iya, senang. Seperti yang kebanyakan itu adalah suara buku yang biasa. Buku-buku itu sayang sekali tidak dimanfaatkan untuk dibaca. Kalau udah jatuh, jangan hanya dibanyakan, tapi dibuka. Apa isinya? Betul. Nah, selanjutnya anak-anak harus punya niat. Nah, dan niat itu harus didorong oleh para orang tua. Nah, bahkan anak di depan nih, orang tua di belakang. Dorong anak di belakang. Supaya niat rempah dulu. Bukan orangnya kan? Bukan orangnya yang didorong. Tapi niatnya. Supaya dia semangat. Misalnya, contohnya nih. Jadi misalnya ada buku. Misalnya ada buku. Buku komik juga gak masalah atau sesuai dengan umum. Atau buku-buku misalnya ceritakan. Naruto, Naimin, semacam-macam. Boleh ya? Misalnya kita ceritakan tentang si kancil anak nakal. Suka mencuri sendal ya. Ya. Bukannya ini anak kecil kan. Nah, adik. Nah, coba lihat. Nih, kita ceritain nih anak kita nih. Tuh, si kancil lagi mencuri timur. Timur. Ini dikejar-kejar sama buah. Buaya. Buaya. Jadi kita harus fun ya. Nganjarin anak gitu. Supaya dia gak sedih. Gitu kan. Iya, Tih. Buayanya serem banget tuh. Kacilnya mau digi. Mau digi. Mau digi, Sur. Gigit. Mau digi, gitu. Makanya tuh. Kacilnya ketakutan. Kesian kan? Iya. Wah, kabur. Intinya berarti kita memberikan. Iya, berarti kita cerita yang happy. Tapi harus dikasih tahu dulu. Kalau anak kancil itu adalah anak hewan. Anak hewan. Masakan juga si kancil anak nakal. Anak nakal kan anak yang nakal. Bener. Artinya anak hewan maksudnya. Anak si kancil yang hewan. Hewan. Pokoknya harus excited ya. Pokoknya dibantu lah. Betul. Bantu sama orang tuanya. Yang jelas untuk minat membacanya sama susah. Nih, yang satu ini. Ayo kita baca bareng-bareng. Duduk dong. Duduk kita mau ngobrol-ngobrol sama susah. Terima kasih loh, Susan. Terima kasih. Lagi di sini. Susan, sudah datang sini. Eh, salah duduknya itu. Emang Susan suka begitu ya? Susan suka kayak gitu. Karena ikutin kamu sih. Bercanda terus kali ya. Duduk-duk ketan dong. Disini. Disini dong. Disini aja, disini. Nah, gitu aja. Anak, lo ingin mencari apa sih? Gak gini deket-deket amat. Lo sih pengajak-gajak buah. Hasiya. Nah, ditanya dong Susannya. Ya. Susan. Ya, halo. Apa kabar? Maaf, Susan. Itu diiket. Kayaknya ikutannya gak nyampe belakang ya? Ini memang ciri kaas. Oh, ciri kaas. Ciri kaas. Saya kirain belah palanya. Belah. Ini sambung pakai itu. Nggak ya? Sudah berapa lama sih deket sama Billy? Berapa lama ya? Hampir dua tahun. Berapa, Seng? Satu tahun. Satu kok begini? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Satu kok begini? Tahunnya yang benar yang ini. Yang ini lagi. Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa? Kalau ditanya sama Kang Sule atau Kang Henry, jangan bikin malu. Jangan malu-maluinnya. Ya, kamu jangan bikin malu kalau ngapain sama saya. Kalau misalkan ditanya, Susan, gedenya mau jadi apa? Mau jadi dokter? Nggak mau. Munyi di apa? Cururawat. Susan, apa yang kamu suka dari Billy? Billy orangnya bahi. Kamu lihat aku? Kamu lihat aku? Aku mau. Susan. Billy, ya? Sebelum menjawab nih. Masih ini nggak? Masih berkegiatan di dunia fashion? Masih, masih. Insya Allah sih masih. Di dunia fashion masih. Masih. Weh. Selamat nih. Pacar baru? Pacar baru. Aduh, halo pacarnya. Oh, salaman diambil terus. Mas. Kenapa? Kenapa? Aku mau pulang? Aku mau pulang. Sungguh. Ini kan kita belum tahu. Ini siapa? Emang siapa ini? Pulang aja. Ini pacarnya longgo. Kamu kenapa pulang? Kamu kenapa pulang? Kenapa? Kenapa pulang? Ada yang asli. Ada yang asli. Ini emang susah? Iya. Susah. Kamu siapa? Eh, bukan sini. Saya kayaknya tahu nih siapa nih. Siapa? Kamu montir di circuit sentuh. Ini yang asli. Itu yang palsu. Menurut Anda? Maksud Anda ini yang asli? Oh, ini palsu berarti? Jelas kamu nyium tangannya susah. Namang kecium. Terima kasih.